Halo teman youtube semua, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana awal mulanya saya bergabung di youtube saya bergabung di youtube tanggal 23 Desember tahun 2020 lumayan lama, 3 tahun lebih awal saya yang di youtube, saya mengupload tentang dogi tentang pudel, memasak dan menanam, campur-campur ya teman-teman dan pada saat itu, tidak ada satupun ya atau belum ada satupun yang tembus atau FYP tapi saya sudah mengerti, kalau channel kita ingin dimonetisasi oleh youtube maka kita harus memenuhi 2 persaratan yang pertama, 1000 subscribe yang kedua, 4000 jam tayang tentu saja, saya belum bisa memenuhi itu seiring berjalannya waktu ya di tahun kedua, tahun 2022 saya mulai berpikir nih, sepertinya tidak mampu untuk memenuhi persaratan tersebut karena memang sulit ya teman-teman tapi di tahun ketiga, tahun 2023 awal ya saya mulai semangat lagi nih teman-teman pada saat itu, saya melihat channel youtube teman-teman kita yang berhasil dimonetisasi dengan perjuangan yang lumayan panjang ya dan saya mulai membuka tutorial ya bagaimana mendapat subscribe yang cepat ya kemudian 4000 jam tayang, 1000 subscribe kemudian teman-teman kita yang sudah senior mengatakan sering-sering lah upload video terutama video pendek ya yang durasinya paling lama 1 menit atau 60 detik ya kemudian saya langsung ikutin ya teman-teman dan tidak sia-sia ternyata dari video yang saya upload itu ada beberapa yang FYP atau viral nah disitu teman-teman subscribe saya meloncat jadi 1000 kemudian bertambah setiap harinya sampai belasan ribu namun ya persaratan yang kedua tentunya belum tercapai teman-teman saya pengen tahu ini berapa jam tayang saya saya buka youtube studio ya saya lihat disitu jam tayang saya masih 3000 lebih ya teman-teman tapi tentunya saya tidak mau menyerah kemudian saya semangat lagi mengupload video yang durasinya lebih panjang ya ada yang 3 menit, 5 menit, 7 menit saya upload setiap hari akhirnya di awal bulan 2 tahun 2024 ya channel youtube saya berhasil dimonetisasi saya buka ya di youtube studio dan disitu sudah ada tulisan anda sudah menjadi partner youtube nah tapi perjuangan saya belum berhenti sampai disitu teman-teman ya saya harus mengumpulkan 10 dolar di google adsense ya akhirnya saya mengumpulkan 10 dolar itu membutuhkan waktu 3 minggu lebih teman-teman ya setelah terkumpul 10 dolar itu maka kita mendapat email dari youtube dan kita disuruh verifikasi identitas menggunakan foto ktp ya dan disitu kita langsung ktp nya juga kita foto semua sudut-sudutnya ya semua kita foto jangan sampai buram, silau dan itu harus jelas setelah kita berhasil ya maka kita mendapat email dari youtube yang mengatakan anda telah berhasil memperifikasi identitas katanya ya selanjutnya barulah youtube mengirim lagi email kepada kita menyatakan mereka sudah mengirimkan pin ke alamat google adsense kita google adsense itu tanggal 14 maret bulan yang lalu ya dan dibilang disitu waktu sampai ke tempat kita itu 2 sampai 3 minggu tapi setelah 3 minggu lebih ternyata pin google adsense saya belum sampai malah saya dapat email lagi dari youtube yang mengatakan isi pin di google adsense lalu karena saya belum dapat pin saya langsung ke kantor pos ya teman-teman saya tanya dengan pak posnya ternyata memang belum ada ya belum sampai pin google adsense saya kemudian saya minta nomor hp pak posnya dan hari ini saya dapat chat dari pak pos katanya google adsense saya sudah sampai saya langsung jemput dong ke kantor pos dan ini dia google adsense nya sudah sampai dan saya sangat senang sekali ya teman-teman ternyata usaha yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia setiap kita mau berusaha maka Tuhan akan berkati dan buat teman-teman teman-teman yang baru ingin mengejar dua persyaratan ini jangan pernah putus asa ya cepat-cepat untuk mendapatkan ini maka kita akan merasa tenang teman-teman jadi tetap usaha tetap semangat ingat bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha semangat terus ya teman-teman dan ini surat cinta dari youtube selamat menikmati